Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya sudah mempunyai perintah yang lebih sederhana seperti ini dan saya sudah mempunyai fungsi yang saya inginkan dan saya ingin menambahkan lagi banyak tombol lagi disini oke, saya langsung menuju ke form, desain dan saya copy lalu paste, lalu saya tata saya atur disini dan jika saya lihat saya sudah mempunyai tombol 4 dan disini saya paste lagi dan saya jika saya lihat saya mempunyai tombol 5 lalu saya paste lagi dan saya akan mempunyai tombol 6 oke, supaya urut dan saya klik form lagi dan paste saya sudah mempunyai tombol 7 dan paste lagi saya sudah mempunyai tombol 8 dan paste lagi sekarang saya sudah mempunyai 9 tombol dan saya tinggal memberikan seperti kemarin saya memberikan ini saya copy lalu saya memberikan koma disini dan paste lalu disini saya memberikan 4 dan disini saya memberikan 5 dan disini saya memberikan 6 kurang 3 lagi dan saya memberikan koma di pertama saya paste lagi dan disini saya memberikan 7 lalu disini saya memberikan 8 dan disini saya memberikan 9 oke, hanya semacam ini dan sekarang saya sudah mempunyai semua fungsi yang yang saya inginkan pada semua tombol oke, jika saya coba saya sudah mempunyai tombol oke, setiap kali saya klik apapun itu maka akan bergantian dari O dan X oke disini saya sudah mempunyai urutan yang benar dan tidak ada keterangan dan paling penting disini adalah informasi bahwa jika X itu seperti ini maka X yang menang dan saya butuh memberikan informasi IF dan ELSE dan mungkin saya akan menambahkan satu tombol lagi mungkin tombol reset oke, saya memberikan tombol reset di sebelah kanan dan saya memberikan reset dan saya memberikan mungkin 75 x 75 dan mungkin saya kecilkan oke, mungkin semacam ini dan saya memberikan Btn reset dan disini saya memberikan perintah untuk mengosongkan semua huruf mengosongkan dan mengembalikan fungsi tombol yang sebelumnya didisable dan disini saya tinggal memberikan button 1 ke button 1 dot tag sama dengan nothing oke, seperti itu dan disini saya memberikan tombol tombol 1 dot enable sama dengan true oke, jika saya memberikan seperti ini dan saya mencoba lagi sampai saya selesai disini dan reset saya sudah mempunyai 0 dan bisa di klik lagi oke, dan disini resetnya saya akan menggunakan ke semua tombol yang ada disini oke, dan disini saya copy paste H sorry dan disini saya ganti 2 lalu disini 2 dan copy lagi paste saya ganti 3 3 dan paste 4 4 paste 5 5 paste 6 6 paste 7 7 paste lagi 8 8 lalu paste lagi 9 oke, jika saya coba setelah saya memainkan ini dan ada pemenangnya mungkin oke ini ada yang menang seharusnya ada keterangan dan saya reset semua akan kembali ke 0 oke seperti itu dan akan selalu seperti itu dan sekarang yang terpenting adalah memberikan informasi kemenangan atau mungkin oke label label informasi untuk di untuk x mungkin saya memberikan nilai mungkin oke saya memberikan label mungkin disini labelnya saya memberikan mungkin jumlah x dan saya memberikan disini oke label 1 dan mungkin font saya memberikan 12 mungkin dan disini saya copy paste dan saya memberikan disini dan disini saya memberikan jumlah oh mungkin dan oke saya sudah mempunyai semacam ini dan saya memberikan variable lagi disini dan oke saya memberikan ini copy paste paste dan disini adalah klik x dan disini dan disini klik o mungkin semacam itu dan disini saya memberikan klik x plus sama dengan 1 dan disini saya memberikan klik o plus sama dengan 1 oke mungkin semacam ini dan saya menuju ke sini lalu saya copy disini copy paste dan saya membutuhkan disini lalu saya memberikan label mungkin l x oke di labelnya adalah x dan jumlahnya adalah mungkin kosong lalu oke mungkin 0 dan disini saya copy dan paste dan disini saya berikan disini lalu di form di form saya memberikan klik x 1 dan saya memberikan l oke saya memberikan nama disini lo dan saya menuju ke form dan disini adalah l x sama dengan klik oke saya memberikan dot tag dot tag dan klik x dan disini saya memberikan lo dot tag sama dengan klik o oke semacam ini dan di form saya memberikan klik o sama dengan 0 lalu di klik x juga sama dengan 0 dan jika saya sudah memberikan seperti ini saat saya di depan saya sudah mempunyai semacam ini oke dan jika saya klik maka x nya akan 1 dan o akan 1 x nya 2 dan oke mungkin saya menambahkan di tag nya saya memberikan n lalu tambahan semacam ini dan klik oke saya copy dan saya paste disini oke saya coba dan sekarang saya mempunyai 1 klik 2 klik dan seperti itu dan di tutorial selanjutnya saya akan menambahkan fungsi menang di permainan ini dan terpenting adalah di fungsi menang tadi oke jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube atau berlangganan di youtube atau mengunjungi website saya asastudio.org karena saya akan banyak menambahkan tutorial lagi di sana sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat